Usai prosesi pelarungan Abu Jenasah Laura Anang di Laut Kawasan Ancol, Jakarta Utara, pihak keluarga dan sahabat bersama-sama menikmati kuliner favorit sang selebgram. Kuliner tersebut sempat inginkan oleh mendiang Laura. Momen itu dibagikan oleh kakak kandung Laura, Gerita Iren, di Instagram story pribadinya. Diketahui pelarungan Abu Jenasah Laura Anang dilakukan pada Jumat siang tadi melalui dermaga Ancol. Selain keluarga inti, sejumat sahabat Laura Anang juga ikut dalam prosesi pelarungan Abu Kremasi dari selebgram tersebut. Di antaranya yang hadir adalah selebgram Fadil Jaidi dan Keanu Agil yang merupakan sahabat Laura Anang. Sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, prosesi penaburan tersebut usai. Selepas menabur Abu Kremasi Laura Anang di Pantai Ancol, keluarga kemudian menikmati kuliner yang merupakan makanan favorit sang selebgram. Dilansir Tribun Jakarta.com dari Instagram story Gerita Iren, mereka tampak menikmati makanan palubasa serigala di sebuah warung makan. Rupanya, kuliner khas Makassar itu menjadi makanan favorit mendiang Laura Anang. Saking sukanya dengan palubasa serigala, Iren menyebut mendiang adiknya itu sampai tidak rela berbagi jika sedang menyantap kuliner tersebut. Dalam Instagram story itu, nampak ibunda Laura Anang, Amelia, juga begitu menikmati kuliner itu. Terut pula, Keanu Agil yang ikut menyantap kuliner favorit mendiang sahabatnya tersebut. Diberitakan sebelumnya, selebgram Laura Anang meninggal dunia pada Rabu 15 Desember 2021. Gahadis 21 tahun itu mengalami dislokasi tulang leher hingga lumpuh pasca kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh mantan kekasihnya, Gagam Muhammad, pada Desember 2019. Sebelum meninggal dunia, Laura Anang tengah memperjuangkan keadilan atas tragedi kecelakaan bersama Gagam Muhammad di pengadilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!